Bermeksos terutama, memang kalau melihat yang kejadian di AKP Agnis ini ada foto-foto dari tahun 2019, dari tahun 2021 yang sudah dihapus dan namun tetap dimasukkan dan diframe. Namun sejauh ini saya melihat upaya pembuktian yang dilakukan, kemudian penjelasan tentang kondisi barang yang sebenarnya bisa dijelaskan oleh yang bersangkutan dan saat ini masih diklarifikasi oleh BITRO Pampurda. Jadi langkahnya sejak hari Jum'at kita melapor, satu kita lakukan pemeriksaan klarifikasi di dekat Polres, minggu dan hari ini langkah klarifikasi dan verifikasi di level Pampurda. Kalau berbicara terbuka atau tidak, saya belum bisa menyampaikan karena kan ini upaya klarifikasi dan verifikasi masih berjalanan. Nanti kan ada penyampaian dari Pampurda bahwa ini sudah sesuai, bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, seperti itu kan, atau perlu pendalaman lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!